Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Waktu Pinantik 24, Medan sulit tetapi tiada kata menyerah. Hari Senin 12 Oktober 2020, Umat Paroki Santo Antonius Depa dua kali kembali bekerja bakti dengan tiga kegiatan utama. Pertama, membangun bak penampungan air di sumber mata air kebun Laikit untuk memperlancar dan memperderas air yang akan dialirkan ke lahan misi Watu Pinantik dengan jarak sekira satu kilometer. Medannya sangat sulit tetapi karena kerjasama dan kerja bakti seolah tiada kata yang sulit. Umat bekerjasama, bahu-membahu untuk membangun bak penampungan air untuk memperlancar aliran air. Terima kasih telah menonton! 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 diakses jalan masuk menuju WC dan kamar mandi. Dan yang ketiga kami merapikan kabel listrik menuju Watu Pinantik dengan merapikannya pada tiang-tiang dan pohon agar aman dan nyaman bagi pengguna dan masyarakat yang lalu-lalang. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!